selamat menikmati dengan MIM 202.112.1.002 dan dengan saya dengan MIM dengan MIM 202.112.1.002 kami akan menjelaskan chapter 14 non current liabilities preview chapter 14 non current liabilities ada bonus liabilities long times liabilities dan special issues issuing bonus type and rating of bonus valuation effective interest method so non current liabilities not issued at face value not issued at face value special situations more age not liabilities excusing months per value option option of balance sheet financing presentation and analysis learning objective after studying this chapter you should be to menjelaskan prosedur formula terkait dengan menerbitkan utang yang kepanjang untuk identifikan various types of bond issues yang ketiga ada describe the accounting valuation for bonds of insurance yang keempat ada apply the method of bond discount and premium amortization yang ketiga ada explain the accounting for long term most viable yang pertama ada describe the accounting for the exchange of non current liabilities yang ketiga ada describe the account for the fair value option yang keempat ada explain the reporting balance sheet financing arrangements dan sebenarnya ada indicate how to present and analyze non current liabilities utang obligasi liabilities tidak lancar utang jangka panjang terdiri dari arus keluar sumber daya yang diperkiraan timbul dari kewajiban saat ini yang tidak dibayarkan dalam satu tahun atau siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama mencapai utang tidak akan jatuh tempo dalam dalam waktu satu tahun contohnya utang obligasi utang jangka panjang terutam utang hipotek kewajiban pensiun kewajiban sewa utang jangka panjang yaitu berbagai persyaratan atau batasan penerbitan obligasi kontrol obligasi final sebagai indentur obligasi merupakan janji untuk membayar pertama ada jumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah yang kedua ada bunga periodik pada tingkat yang ditentukan pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal yang ketiga ada sertifikat kertas biasanya nilai nominal itu sebesar 1000 euros pembayaran bunga biasanya dilakukan semianuali atau anuali semi-anuali atau anuali tujuan untuk meminjam uang jika kebutuhan dana terlalu besar kalau menjamin dari satu pihak saja jenis dan peningkatan obligasi jenis umum ditemukan dalam praktek secured and unsecured dibentur bond atau dibentur bonds term serial and collab bonds bonds convertible commodity backed deep discount bonds register and barrier coupons bonds income and revenue bonds jenis dan peningkatan obligasi secured and unsecured bonds dijamin dijamin dengan harta perusahaan tidak dijamin tidak menyebutkan jaminan secara eksplisit diterbitkan terutama untuk perusahaan yang memiliki kelampuan keuangan kuat term dan serial bonds terms penunasan pada saat jatuh pepo menunjukkan pada tanggal tunggal serial penunasan dengan cara-cara cipilan jenis dan peningkatan obligasi registered and barrier bonds registered atas nama diterbitkan dengan dicantumkan nama barier atau atas unjuk diterbitkan tanpa nama pembayaran dilakukan dengan kepada orang yang menunjukkan obligasi tersebut convertible dan collab bonds convertible adalah obligasi dapat dikonversi menjadi modal saham collab sedangkan collab adalah dinolasi dengan uang dan dapat dinolasi sebelum jatuh tembok types and rating of bonds daftar obligasi korporasi kisur folder phone group perrekom italia kupon besar ada maturity price yield dan rating phone group itu 5.000 kuponnya maturity 2018 26 tanggal 4 price nya itu 106 66 yieldnya 4.05 ratingnya AA welcome italia STA 525 kuponnya maturity nya 202 bulan 10 tanggal 2 price nya 100 yieldnya 5.25 ratingnya BB company name price as a percent of par price nya terus yang yieldnya interest rate based on price kuponnya itu interest rate paid as a percentage of par value ratingnya credit worth sin penilaian utang obligasi menerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berdua-dua perusahaan penerbit harus 1. terjamin emisi 2. dapatkan persetujuan dari penerbitan obligasi menjalani audit dan menerbitkan prospektus 3. apakah sertifikat obligasi dicetak penilaian utang obligasi harga jual obligasi ditetapkan oleh 1. tergantung pada tingkat bunga pasar yang kedua adalah perhitungan nilai jual hitung PFP nilai jatuh tempo plus hitung PFP bunga at water yang juga ada gunakan tingkat bunga pasar 3. pembayaran bunga tengah tahunan komunitas investasi nilai obligasi pada nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa depan yang 2. Penilaian hutang obligasi nilai jual obligasi ditentukan sebesar pay view of future cash flow yang terdiri atas bunga dan nilai obligasi tingkat bunga yang dipakai untuk mahitung PFP adalah tingkat bunga pasar atau efektif tingkat bunga yang tercantum dalam kontrak dan muncul dalam sertifikat obligasi disebut tarif bunga nominal atau stated coupon atau nominal rate tarif tersebut merupakan percentage dari nilai nominal atau price value par value principal mouth maturity value penilaian hutang obligasi bila nilai bunga pasar berbeda dengan tingkat bunga yang ditetapkan maka nilai tunai atau nilai jual obligasi akan beda dengan nilai nominal obligasi selisihnya disebut diskon bila nilai tunai obligasi dibawah nilai nominal otherwise premium need more explanation jika obligasi dijual dengan diskon bunga yang menjadi hak pemegang obligasi akan dibanding bunga yang telah ditetapkan jika obligasi dijual dengan premi bunga yang menjadi hak pemegang obligasi akan dibanding dengan bunga yang telah ditetapkan penilaian penilaian hutang obligasi suku bunga dinyatakan kupon atau tingkat nominal sama nilai yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi satu penerbit obligasi menentukan kurs ini dua dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau par yang tiga tingkat pasar atau hasil efektif tingkat yang memberikan pengembalian yang sepadan dengan resiko penerbit tiket bunga sebenarnya didapat oleh pemegang obligasi penilaian hutang obligasi bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode bunga nominal x value of the bond bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai biaya bunga oleh penerbit obligasi bunga pasar x carrying value of the bond penilaian hutang obligasi jika bunga nominal 8% bunga pasar 6% 8% 10% bond kemudian menjadi bond sold premium yang 6% 8% par value 10% itu discount bond issue at par perusahaan santos meribetkan R 100 ribu dolar dalam bentuk obligasi tanggal 1 Januari 2015 jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari pada saat penerbitan tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 9% interest sama dengan R dolar 100 ribu dikali 9% dikali 12 per 12 sama dengan 9 ribu contohnya kalian bisa lihat disini contoh bond issue at par dengan value of present value selling price of bond nya sebesar 1 ribu bond issued at par entry jurnal pada penerbitan Januari 1 2015 cash itu 100 ribu plus payable 100 ribu entry jurnal untuk bunga yang masih harus dibayar di Desember 31 entry expense pada entry payable sebesar 9 jurnal yang untuk mencatat pembayaran pertama pada Januari 1 2016 itu interest payable pada cash contohnya lagi dengan langsung sih sekarang bahwa santos menudukan obligasi semulai 100 ribu akan jatuh tempo pada dalam 5 tahun dengan 19% dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun pada saat diterbitkan tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 11% contohnya kalian bisa lihat sendiri bond bond at discount present value prinsipal 11.000 x 0,59345 sama dengan 59.345 9.000 x 3.695 sama dengan 33.263 present value selling price of the bonus 92.908,10 bonds issued at a discount entry jurnal pada tanggal penerbitan Januari 1.2015 cash 92.608 bonds payable 92.608 entry jurnal untuk mencatat buah yang masih harus dibayar di Desember 31 15 itu interest expense sebesar 10.187 terus ada interest payable sebesar 9.000 dan bonds payable di kredit itu 1.187 entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada Januari 1 2019 itu interest payable pada cash sebesar 9.000 obligasi ditributkan dengan diskon ketika obligasi dijual kurang dari nilai nominal 1. Investor menentu tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat yang digatakan 2. Biasanya terjadi karena investor dapat memperoleh tingkat yang lebih tinggi daripada investasi alternatif dengan resiko yang sama 3. Tidak dapat mengubah kurs yang dinyatakan sehingga investor menol untuk membayar nominal obligasi 4. Investor menerima bunga pada tingkat yang digatakan berdasarkan nilai nominal tetapi mereka benar-benar mendapatkan tingkat bunga yang efektif karena mereka membayar kurang dari nilai nominal obligasi metode bunga efektif obligasi yang diterbitkan dengan harga diskon jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih dari jumlah emisi obligasi yang diterbitkan dengan premi perusahaan membayar orang pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitan penyesuaian biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah metode bunga efektif atau juga disebut amortisasi nilai sekarang efektif interest method metode bunga efektif menghasilkan beban bunga period yang setara dengan presentasi konstan dari nilai tercatat obligasi bond interest expense carrying value efektif of bonds at kali interest rate ya salah carrying value of bonds at beginning of period dikali efektif interest rate bond interest rate itu phase amount of bonds dikali state interest rate sampai dengan amortisation amount itu bond interest express dikurangi dengan bond interest rate maka menjadi hasilnya amortisation amount obligasi diterbitkan dengan diskon soal evermaster corporation mereditkan 8000 bureaus obligasi berjangka 8% pada tanggal 1 Januari 2015 jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dengan bunga dibayarkan setiap 1 buli dan 1 Januari investor membutuhkan suku bunga efektif 10% itu hasil obligasi 100.000 present value of 1000 euros during 4 years at 10% interest table semi annual table kurangi 2 FTP PFT PFT F 2,5% di kemudian 100.000 dikali 0,61 jadi 61.000 61.000 3.900 1.000 % value of 4000 interest payable semi annually for 5 years at 10% annually table 6 kurang 4 R P P P F dikurang 10,2% itu 4.000 dikali 7,72173 itu menjadi nominalnya 30.887 proceeds from sale of bonds itu dikurangi 92.000 92.278 jadi diskon bonus payable yang didapat adalah 7.722 dari 100.000 dikurangi 978 schedule of bonds discount amortization effective interest method semi annual interest payment 5 tahun 8% bonds sold to yield 10% date di di Ada cash paid, interest expense, discount amortisized, dan carrying amount of bonds. Jumlah-jumlah, dan lebih hal nominal. Schedule of bonds, discount amortisasi, efektif interest method, semi-anual interest payment. 5 tahun, 8% bonds sold to yield 10%. Date, itu 1, 1.15. Date-nya itu memiliki carrying amount of bonds, 92.278. Dan itu bulan 7, 1.15. Itu cash paid, memiliki 4.000. Interest expense, 4.614. Disconomization. Caring amount of bonds, 92.892. Date, 1.16. Itu cash paid, 4.000. Interest expense, 4.645. Discon omortisize, 6.45. Caring amount of bonds, 93.527. Entry jurnal pada tanggal pendidikan Januari 1.2015. Cash pada bond payable sebesar 92.278. Jadi, entry jurnal untuk mencatatkan pembayaran pertama dan amortisasi diskon pada juli 1.2015 itu interest expense di debit sebesar 4.614. Kemudian bonus payable dan cash itu di credit sebesar 6.414. Kemudian ada interest expense, 4.645 pada interest payable dan bonus payable. Contohnya, evermaster corporation memberikan 8.000 obligasi berjangka 8% pada tanggal 1 Januari 2015. Jadi, tempoh pada tanggal 1 Januari 2016 dengan pembayaran 2 setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Investor memerlukan suku bunga efektif sebesar 6%. Itu hasil obligasi. Terus, kalian bisa lihat soalnya. Ada date, cash paid yang seperti tadi. Terus, kalian bisa lihat. Schedule of bond premium amortisasi nya. Seni annual ya. Terus, payments. Entry jurnal pada tanggal pendidikan Januari 1.2015 itu cash pada bonus payable. Terus, besar 108.30. 108.230. Entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada monetisasi. Premi pada Juli 1.2015 itu interest expense. Dan bonus payable pada cash. Interest expense sebesar 3.256. 3.256. Bonus payable itu 744. Dan cash itu 4.000. Apa yang terjadi jika ether master menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2015? Nah, malin ini perusahaan memprioritasi, memprioritaskan premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk sampai pada beban bunga yang tepat sebagai berikut. Interest expense sebesar 4.000. Ini perusahaan memprioritasi. 4.000 dikali dengan 2 bagi 6. 2 bagi 6. Jumlahnya itu 1.333.33. Premium amortisasi itu 744 dolar dikali dengan 2 bagi 6. Hasilnya mengurangi itu 248.000. Maka interest expense-nya dari Januari hingga Februari menjadi 1.085. Lover master mencatat akual ini sebagai berikut. Interest expense-nya dari 1.355. Bonus payable 248. Interest payable itu 1.333. Beligasi yang diterbitkan antara tanggal bulan investor obligasi akan membayar penjual bulan yang simbol dari tanggal. Pada tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga setengah setahun, yang berikutnya investor obligasi akan merimau pembayar bunga 6 bulan penuh. Effective interest method. Obligasi yang diterbitkan di part. Investigation. Asumsi-asumsi-asumsi memberikan obligasi 5 tahun bertanggal 1 Januari 2015. Pada 1 Mei 2015 dengan nominal Rp100.000. Lover master mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Rp100.000 x 0,08 x 4 per 12 sama dengan Rp2.667. Cash pada bonus payable sebesar Rp100.000. Cash pada interest expense sebesar Rp2.667. Bones issued at par pada 1 Januari 2015. 2 bulan setelah tanggal pembayaran Rp1.667. Membayar bunga investor 6 bulan dengan membuat entry berikut. Rp100.000 x 0,08 x 5 per 12.000 interest expense. T-accountnya menjadi interest expense. Kalian bisa lihat. Interest expense pada cash Rp4.000 x 5 per 12.000 yang ditanggung di t-account. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Saya asumsikan bahwa obligasi Evermaster 8% diterbitkan pada saat Mei 2015 untuk menghasilkan 6% dengan demikian obligasi diterbitkan dengan harga premium Rp108.000. Rp108.000.39. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Cash pada bonus Fable Rp198.39. dan cash pada interest expense Rp2.697. Bonus issued at discount or premium. Evermaster kemudian menentukan biaya bunga sejak tanggal penjualan 1 Mei 2015 bukan dari tanggal obligasi 1 Januari 2015. Cash expense caring to know of bonds Rp189.000. Effective interest rate-nya itu 6% dikali 2 per 12. Menjadi 100%. Interest expense for 2 months menjadi Rp1.080.000. Communization premium obligasi ini juga hanya untuk 2 bulan. Cash interest paid on July 1 2015 itu Rp100.000 dikali 8% dikali 6 per 12. Menjadi Rp4.000. Less cash interest received on Mei 2 2012 itu Rp2.697. Net cash paid itu Rp1.323. Bonus interest expense at the effective rate for 2 months itu kurangi Rp1.080.000. sehingga menjadi premium omnisasinya itu dikali 8% menjadi Rp2.080.000. Bonus issued at discount or premium. Karenanya Evermaster membuat entry berikut pada Rp1.080.000. Untuk membayaran bunga dana moditasi premium. Interest expense pada cash sebesar Rp4.000. Bonus payable pada interest expense sebesar Rp2.080.000. Utang jangka panjang. Akutansi mirip dengan obligasi. Satetan dinilai pada nilai sekarang dari bunga dan arusitas pokok masa depan. Perusahaan mengamortisasi sebagai diskon atau premium sepanjang umur lesa. Contohnya, Codewell INC mengeluarkan uang kas kertas Rp100.000.000. 4 tahun 10% dari nilai nominal kepada Fintails Bank pada tanggal 1 Januari 2015 dan menerima uang tunai Rp100.000.000. Catatan tersebut membutuhkan pembayaran bunga tahun setiap 31 Desember mempersiapkan entry jurnal Codewell untuk mencatat. A, penerbitan catatan dan B, pembayaran bunga 31 Desember. Yang A itu cash pada not payable sebesar Rp100.000. Dan yang interest expense pada cash itu sebesar Rp10.000. Rp10.000 dapat dari Rp100.000 kali 10% sama dengan Rp10.000. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ada notes not issued at face value. nol tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang. Uang yang diterima sebagai diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut menjadi beban bunga selama umur Wessel. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Tekan implisit yang menyamakan total uang tunai yang harus dibayar 10.000 dolar pada saat itu tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan, 7.721,80 dolar. Hasil tunai pada tanggal penerbitan adalah 9%. Di situ ada ilustrasinya. Oke lanjutnya, ilustrasi berikut. Turtle Cove Company menerbitkan 3 tahun, 10.000 dolar not tanpa bunga kepada perusahaan Jeremia. Tekan implisit yang menyamakan total kas yang harus dibayar 10.000 dolar pada saat itu tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan, 7.721,80 dolar. Hasil tunai pada tanggal penerbitan adalah 9%. Turtle Cove mencatat penerbitan uang kertas sebagai berikut. Cash pada Nose Payable sebesar 7.721,80 dolar. Zero interest bearing notes. Schedule of note discount amortization effective interest method 0% note discounted at 9%. Tanggal diterbitkan. Carrying amount of notes sebesar 7.721,80 dolar. Akhir tahun pertama, cash paid-nya 0. Interest expense-nya 694,96. Dapat dari 7.721,80 dolar dikali 9%. Kemudian discount amortisasi sebesar 694,96 dolar dapat dari 694,96 dolar dikurangi dengan cash paid, yaitu 0 sehingga hasilnya 694,96. Dan carrying amount of note untuk akhir tahun pertama itu, 8.416,76 dolar didapat dari 7.721,8 dolar ditambah dengan 694,96. Untuk akhir tahun kedua, caranya sama. Cash paid-nya 0, interest expense-nya 757,51 didapat dari 8.416,76 dolar dikalikan dengan 9%. Terus, interest expense-nya dikurangi dengan cash paid untuk mendapatkan diskon amortisasi sehingga hasilnya sama, 757,51. Sehingga carrying amount akhir tahun pertama ditambahkan dengan diskon amortisasi akhir tahun kedua, sehingga mendapat carrying amount akhir tahun kedua, yaitu 9.174,27. Untuk akhir tahun ketiga, juga sama seperti yang di atas, cash paid 0, interest expense, 9.174,27 dikali 9%. Kemudian untuk mendapatkan diskon amortisasi, interest expense dikurangi, cash paid. Kemudian untuk mendapatkan carrying amount of note akhir tahun ketiga, kita perlu menambahkan akhir carrying amount akhir tahun ketiga, kita menambahkan carrying amount akhir tahun kedua ditambahkan dengan diskon amortisasi, sehingga mendapat 10.000. Dan pada akhirnya, kita akan menetalkan semuanya, sehingga mendapatkan 2.278,2. Lalu mencatatnya. Kita mencatat interest expense pada unspayable untuk tahun pertama. Yaitu sebesar 694,96. Dapat dari 7.721,8 dikalikan dengan 9%. Berikut ada ilustrasi, Meriko mengeluarkan uang tunai Rp10.000. EUR bunga 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Corporation. Suku bunga pasar untuk uang kertas dengan resiko yang sama adalah 12%. Dalam hal ini, karena tingkat bunga efektif 12%, lebih besar dari tingkat yang dinyatakan 10%, nilai sekarang wesel kurang dari nilai nominal. Artinya uang itu ditukar dengan diskon. Berikut ada pencatatannya. Fast value of the note, 10.000 euro. Present value of the principal, 10.000 euro. Present value F, 3,12%. Sama dengan 10.000 dikalikan 0,7118. Sama dengan 7.118. Percent value of the interest itu, 10.000 dikalikan dengan 2,401,83 yaitu 2.402. Kita jumlahkan mendapatkan 8.520 dan kita mendapatkan diskon sebesar 480. Selanjutnya untuk mencatatnya yaitu cash per denotes payable, 10.000,520 didapat dari 10.000, dikurangi dengan 480. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ada catatan khusus situasi hutang. Catatan yang diterbitkan untuk properti, barang, atau layanan. Ketika menekar instrumen hutang untuk properti, barang, atau layanan dalam transaksi yang ditawar, suku bunga yang dinyatakan dianggap adil, kecuali tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau suku bunga yang disebutkan tidak masuk akal, atau jumlah nominal yang dinyatakan berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar saat ini dari instrumen hutang. Special Notes Payable Situations Pilihan suku bunga Jika perusahaan tidak mendapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, layanan, atau hakak lainnya, dan jika wesel tidak memiliki pasar yang siap pakai, nilai wesel-wesel tersebut harus ditentukan oleh perusahaan untuk memperkirakan tingkat bunga yang berlaku, atau imputasi. Pilihan tingkat dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen selupa, faktor-faktor seperti pembatasan perjanjian, jaminan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Berikut ada ilustrasi, contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2015, Unterlich Company mengeluarkan surat promise kepada Brown Interiors Company untuk pelayanan arsitektur. Surat itu memiliki nilai nominal 550.000 euro tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020, dan dikenakan tingkat bunga 2%. Dibayarkan pada akhir setiap tahun, Unterlich tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar dari layanan arsitektur. Juga catatan tersebut tidak mudah dipasarkan. Ada sesuatu peringkat kredit untuk Unterlich, tidak adanya guna-gunan suku bunga utama pada tanggal itu dan bunga yang berlaku atas hutang Unterlich lainnya, perusahaan menerapkan tingkat bunga 80% sebagaimana mestinya dalam keadaan ini. Di sini ada ilustrasi 14.18, time diagram for interest-bearing nodes. Terus di bawahnya ada catatannya. Face value of the node itu sebesar 550.000 euro. Present value of 550.000 euro between 5 years at 8% interest payable. Jadi 550.000 dikalikan dengan 0,68.058, sehingga mendapat hasil 374.319. Untuk present value of 11.000 dollars interest payable annually for 5 years at 8%. Kita mendapatkan 11.000 dikalikan dengan 3,9927 sehingga mendapat hasil akhir 43.920. Kita totalkan sehingga mendapat percent value of the node itu sebesar 418.239. Kita kurangi dengan face value, sehingga mendapat discount on notice payable sebesar 131.761. Untuk mencatat itu kita akan mencatat penerbitan catatan pembayaran untuk kelainan arsitektur sebagai berikut. Buildings pada most payable sebesar 418.239. Berikut ada effective interest method. 2% note discount at 8%. Imputed. Sama seperti yang tadi, bedanya di sini terdapat cash pay, di sini sebesar 2%. Untuk pertama-tamanya, pada akhir tahun pertama, carrying amount of note-nya sebesar 418.239. Terus untuk akhir tahun kedua, cash pay 2% didapat dari 550.000 dikalikan dengan 2%. Kemudian interest expense didapat dari 418.000 dikalikan dengan 8%, sehingga mendapat 33.459. Untuk diskon amortisasi, kita mengurangkan interest expense dengan cash pay, sehingga mendapat hasil akhir 22.459. Setelah itu kita tambahkan dengan carrying amount akhir tahun pertama. Untuk akhir tahun ketiga juga sama. Sama, cash pay 2% dikalikan dengan 550.000, 8% dikalikan dengan 440.000, diskon amortisasi, cash pay kurang, interest expense kurang cash pay, sampai ke bawah, sampai seterusnya. Berikutnya, untuk mencatat payment apa, untuk mencatat pembayaran akhir tahun pertama itu, kita mencatat interest expense pada not payable dan cash, interest expense sebesar 33.459, not payable sebesar 22.459, dan cash sebesar 11.000. Utang catatan hipotek. Surat promes diamankan dengan dokumen yang disebut hipotek, yang menjaminkan hak atas properti sebagai penjaminan penjaman. Untuk memuyesel bayar jangka panjang, hutang penuh pada saat jatuh tempo atau dengan cicilan, tingkat bunga tetap hipotek, hipotek tingkat variable. Pelunasan liabilitas siap lancar, pemadaman uang tunai sebelum jatuh tempo. Jumlah tercatat bersih lebih dari harga perolehan kembali sama dengan keuntungan, harga pembelian kembali lebih dari nilai tercatat bersih sama dengan kerugian. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskon yang belum diamortisasi harus diamortisasi hingga tinggal perolehan kembali. Selamat menikmati. Kemudian kompandaman uang tunai sebelum jatuh tempo. Ilustrasi obligasi Efermester diterbitkan dengan diskon pada 1 Januari 2015. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi memiliki nilai nominal 100 ribu euro, tingkat kupon 8%, dibayarkan setiap semester dan dijual untuk menghasilkan 10%. Sehingga di sini ada effective interest method. 8% bond sold to yield 10%. Pada akhir tahun pertama, pada awal tahun pertama, akhiring amount of bondsnya sudah 192.278. Extinguishment with cash before maturity. Dua tahun setelah tanggal penerbitan pada 1 Januari 2017, Efermester menyebut seluruh masalah pada 101 membatalkannya. Reacquisition price 100 ribu dikalikan 1,01. Sebenarnya dengan 101 ribu. Carrying amount of bonds redeemed. 94.925 loss on extinguishment 6.075. Untuk mencatatnya, Efermester mencatat sebagai berikut, bonds payable dan loss on extinguishment of bonds pada cash. Selesai 94.925 untuk bonds payable, 6.075 untuk loss on extinguishment of bonds, dan 101 ribu untuk cash. Perusahaan nilabilitas setiap lancar, pemadaman oleh penukar aset atau efek. Editor harus memperhitung aset untungannya atau bunga keekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitor mengakui keuntungan yang sama dengan selisih lebih dari nilai tercatat utang atas nilai wajar aset atau keekuitas yang ditanaskan atau laba. Bank Hamburg meminjamkan 20 juta euro kepada perusahaan hipotek bond. Bond pada gilirannya menginvestasikan uang ini dibangun ke ampertemen tempat tinggal, namun karena tingkat keunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Bank Hamburg setuju untuk menerima dari real estate bond mortgage dengan nilai wajar 16 juta dolar. Dalam penyelesaian penuh dari kewajiban pinjaman 20 juta euro di real estate, memiliki nilai tercatat 21 juta euro pada buku-buku bond mortgage. Bond debitor mencatat transaksi ini sebagai berikut, not payable, dan loss on disposal of the real estate pada real estate, dan gain on extinguishment of debt sebesar 20 juta, 20 juta, 5 juta, 21 juta, dan 4 juta. exchanging security. Sekarang, sebesarkan bank Hamburg setuju untuk menerima dari bond mortgage 320 ribu saham biasa, 10 euro par, yang memiliki nilai wajar 16 juta euro. Dalam penyelesaian penuh dari kewajiban pinjaman 20 juta euro, bond mortgage debitor mencatat transaksi ini sebagai berikut, not payable pada share capital ordinary, share premium ordinary, dan gain on extinguishment of debt sebesar 20 juta, 3 juta 200, 12 juta 800, dan 4 juta. Memadaman dengan modifikasi ketentuan. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi tersebut berikut. Pengurangan tingkat bunga yang dinyatakan, perpanjangan tanggal jatuh tempo dari jumlah nominal hutang, pengurangan jumlah nominal hutang, pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Modifikasi ketentuan. Ilustrasi pada tinggal 31 Desember, Morgan National Bank menandatangani perjanjian modifikasi hutang dengan resource development company. Bank merestrukturisasi hutang pinjaman 10 juta 500 ribu yen dengan yang diterbitkan pada nilai nominal. Bunga dibayarkan hingga saat ini dengan mengurangi kewajiban pokok dari 10 juta 500 ribu yen menjadi 9 juta yen. Memperpanjang tanggal jatuh tempo dari 31 Desember 2015 hingga 31 Desember 2019. dan mengurangi tingkat bunga dari tingkat efektif historis dari 12% menjadi 8%. Mengingat kesulitan keuangan, resource development, tingkat pinjaman berbasis pasar adalah 15%. dan mengurangi jatuh tempo dan mengurangi jatuh info yang dipercayai yang dipercayai dan menutupkan jumbo of terms. IFRS mengharuskan modifikasi untuk dicatat sebagai pemadaman dari nota lama dan penerbitan nota baru diukur pada nilai wajar. Present value of restructured cash flow. Present value Present value itu sebesar 5.145.750 Present value interest payable-nya 2.555.586 Kita jumlahkan mendapat fair value sebesar 7.201.336 Modification of terms Untungan modifikasi adalah 3.298.164 Yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya 10.500.000 dan nilai wajar Wessel yang direstrukturisasi Seperti yang diperhitungkan dalam Mistrasi 4.237.201.336 Yang informasi ini resource-resource membuat entry berikut untuk merekam modifikasi Not payable pada Gain on extinguishment of debt dan not payable lagi Not payable old-nya sebesar 10.500.000 Gain on extinguishment 3.258.664 dan not payable sebesar 7.201.336 Next Modification of terms Amortization schedule for the new node Ini untuk yang tadi Akhir tahun 2015 Scaring value 7.201.336 Kemudian Akhir tahun 2016 Itu didapat dari 9.000.000 x 8% Interest expense Dapat dari 7.201.336 x 15% Kemudian Amortisasi Kita dapat dari interest expense Kurang cash paid Terus Caring value Akhir tahun kedua Kita tambahkan Kita mendapatkan dari Amortisasi tahun kedua Ditambahkan dengan Caring value Tahun pertama Dan seterusnya Untuk Tahun-tahun Opsi nilai wajar Perusahaan memiliki opsi Untuk mencatat nilai wajar Dalam akunan mereka Untuk Sebagian besar aset Dan liabilitas keuangan Termasuk obligasi Dan usil bayar ISB percaya bahwa Pengukuran nilai wajar Untuk instrumen keuangan Termasuk liabilitas keuangan Memberikan informasi Yang lebih relevan Dan dapat dipahami Daripada biaya Diperolehan Diamortisasi Fair value option Pengukuran nilai wajar Diabilitas tidak lancar Dicatat pada nilai wajar Dengan keuntungan Atau kerugian Yang belum direalisasi Dilaporkan sebagai Bagian dari Lebah bersih Ilustrasi Perusahaan Edmonds Telah menerbitkan 500 ribu euro Dari obligasi 6% Terpada nilai nominal 1 Mei 2015 Edmonds memilih Opsi nilai wajar Untuk obligasi ini Pada 31 Desember 2015 Nilai obligasi sekarang 480 ribu euro Karena suku bunga di pasar Setelah meningkat Menjadi 8% Untuk mencatatnya Bonds payable Pada unrealized holding gain Or lost income Sebesar 20 ribu Didapat dari 500 ribu Dikurang 480 ribu Pembiayaan of balance sheet Pembiayaan di luar neraca Adalah kepanjang untuk Meminjam uang Sesedepikian rupa Untuk mencegah Pencatatan kewajiban Bentuk yang berbeda Anak perusahaan Yang tidak dikonsolidisasi Entitas bertujuan khusus SBA dan sewa operasi Next Presentasi dan analysis Presentation of non-current liabilities Pengungkapan nyatetan Umumnya menyentuhkan Sifat kewajiban Tanggal jatuh tempoh Suku bunga Kedentuan pengicilan Hak konversi Pembatasan yang diperlakukan Oleh kreditor Dan aset yang ditunjuk Atau dijaminkan Sebagai jaminan Nilai wajar hutang Harus diungkapkan Harus mengungkapkan Pembayaran di masa depan Untuk persyaratan Dana penunasan Dan jumlah jatuh tempoh Dari utang jangka panjang Selama masing-masing 5 tahun ke depan Next Presentation and analysis Analysis of non-current liabilities Salah satu rasio Yang memberikan informasi Tentang kemampuan Pembayar utang Dan solvabilitas jangka panjang Adalah debt to assets Total liabilities Sebagai total aset Semakin tinggi jumlah Total terhadap total aset Semakin besar resiko Pada perusahaan Mungkin tidak dapat Memenuhi persyaratan Yang jatuh tempoh Next Analysis of non-current liabilities Rasio kedua Yang memberikan informasi Tentang kemampuan Membayar utang Dan solvabilitas jangka panjang Ini adalah time interest Eard before income Before interest expense Dibagikan Dengan interest expense Menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi Pembayaran bunga Saat jatuh tempoh Ilustrasi Inovartis memiliki total Kewajiban 54.997 juta Total aset 124.216 juta Biaya bunga 724 juta Pada penghasilan 1.625 juta Dan nambah persis 9.618 juta Kami menghitung Utangan Partis Aset Dan Kali bunga Yang diperoleh Seperti yang ditunjukkan Depth to aset Total aset Dibagi total liabilities Time interest earned Itu Earning Before income Taxus Dan interest expense Dibagikan dengan Interest expense Kalian bisa Memasukkan Nominalnya sendiri Next Oke Untuk berikut Saya akan menjawab Beberapa soal Untuk Eksersize 13.2 Ketetan Jurnal September pertama Purchases on Accounts Payable Sebesar Rp50.000 Untuk Oktober 1 Accounts Payable On Nots Payable Sebesar Rp50.000 Untuk Oktober 1 Lagi Cash Dan discount On Nots Payable Pada Nots Payable Sebesar Rp50.000 Rp4.000 Dan Rp54.000 Next Lanjutan dari Eksersize 13.2 Untuk Desember 31 Interest expense Pada Interest Payable Sebesar Rp100.000 Didapat dari Rp50.000 Dikali 8% Dikali 3 Per 12 Untuk Akhir Desember Lagi Interest expense Pada discount On Nots Payable Sebesar Rp100.000 Didapat dari Rp4.000 Dikali 3 Per 12 Dan untuk Jawaban yang C Pertama Nots Payable Dan Interest Payable Ditambahkan Mendapat Rp51.000 Dan Nots Payable Dikurangi Discount Dapat dari Rp4.000 Kurang Rp1.000 Sehingga Rp54.000 Dikurang Rp3.000 Menjadi Rp51.000 Next Exercise 13 Hattie McDaniel Company Partial Balance Sheet Sember 31 2017 Current Liabilities Nots Payable Rp150.000 Long Term Debt Nots Payable Refinance In February 2018 Rp9.000 Nots 1 Short Term Debt Refinance As of December 31 2017 The Company Had Nots Payable Totaling Rp1.200 Dolar Dua Februari 2018 This note Were refinanced On their due date To the extent Of Rp950.000 Received From the Issues Of Commerce Stock On Januari 2021 2018 The balance Of Rp250.000 Was liquidated Using Current Assets Next Exercise 13 10 Untuk Juli 10 2017 Cash Pada Sales Revenue Sekarang Rp800.000 Dapat dari Rp200.000 Kali Rp4.000 Saat 2017 Warranty Expense Pada Inventory Sekarang Rp17.000 Untuk Akhir 2017 Warranty Expense Pada Warranty Liability Sekarang Rp49.000 Dapat dari Rp66.000 Dikurang Rp17.000 Next Lanjutannya Inventory Of Premiums Pada Cash Besar Rp7.040 Dapat dari Rp8.800 Kali Rp0.8 Terus Pada 2017 Cash Pada Sales Revenue Besar Rp363.000 Dapat dari Rp110.000 Kali Rp0.3 Kali Rp3.3 Kemudian Premium Expense Pada Inventory Of Premiums Besar Rp3.420 Dapat dari Rp44.000 Dibagi Rp10.000 Kemudian Dikali Rp0.8 Untuk Akhir Desember Untuk Akhir 2017 Premium Expense Pada Premium Liability Rp1.760 Dapat dari Rp110.000 Dikali Rp60.000 Kemudian Dikurang Rp44.000 Hasil Tersebut Kemudian Dibagi Lagi Dengan Rp10.000 Dan Dikali Rp0.8 Next Problem 13 1 Februari 2 Purchases On Accounts Payable Sebesar Rp68.670.000 Dikali 98% Februari 26 Accounts Payable Dan Purchase Discount Loss Pada Cash Ber Rp68.600 Rp1.470.000 Awal April Trucks Trucks Pada Cash Dan Nose Payable Rp50.000 Rp4.000 Rp46.000 Awal May Cash Pada Discount On Cash Dan Discount On Nose Payable Pada Nose Payable Sebesar Rp83.000 Rp9.000 Rp92.000 Awal Agustus Retained Earnings Pada Dividends Payable Rp300.000 September 10 Dividends Payable Pada Cash Rp300.000 Kemudian Desember 31 Untuk Nomor 1 No Adjustment Necessary Untuk Nomor 2 Interest Expense Peran Interest Payable Rp4.000 Dapat Dari Rp46.000 X 12 X 9 Per 12 Dan Untuk Nomor 3 Interest Expense Pada Discount On Interest Payable Rp6.000 Dapat Dari Rp9.000 8 Per 12 Dan Untuk Nomor 4 No Adjustment Necessary Next Problem 13 5 Untuk Jawaban Yang A Cash Dan Warranty Expense Pada Sales Revenue Dan Warranty Lability Cash Sebesar 1.000 Dapat Dari Rp400.000 Kali 2.500 Warranty Expense Sebesar Rp136.000 Sebesar Dari Rp400.000 Kali Rp155.000 Dibagi Ditambah Rp185.000 Untuk Jawaban B Current Liabilities Yaitu Warranty Liability Sebesar Rp68.000 Dan Long Term Liability Yaitu Warranty Liability Rp68.000 Juga Yang C Warranty Liability Rp61.300 Pada Inventory Dan Salaries And Wages Payable Sebesar Rp21.400 Dan Rp39.900 Next Soal Terakhir Yang Untuk Jawaban A Cash Pada Sales Revenue Sebesar Rp4.440 Dapat Dapat Dari Rp600 Kali Rp7.400 Kemudian Warranty Expense Warranty Expense Pada Inventory Dan Salaries And Wages Payable Sebesar Rp117.000 Rp51.000 Dan Rp66.000 Rp117.000 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 Untuk Yang C Warranty Expense Pada Inventory Dan Salaries And Wages Payable Sebesar Rp117.000 Rp51.000 Dan Rp66.000 Dan Untuk Yang D As Of Year End Of 2017 The Balance Sheet Would Disclose Segenat Liability In The Amount Of $117.000 For Warranty Liability Sekian dari Kelompok Kami Mohon maaf Jika ada Kesalahan Karena Assalamualaikum Warram 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 Warram